Jika minta BKD 2020 ditunda hingga vaksin corona ditemukan Dalam bahasa handbook teori politik ini Kita semuanya sepertinya menjadi budak dari Assalamualaikum, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua Saudara pecinta masa depan negeri Perjalanan Pilkada selalu menghibuhkan Karena berbicara persiapan ke pemimpinan nasional Antara ditunggu dengan ditunda Beberapa media memberitahukan yang heboh pada hari ini Pertama, dikumparan Ramai-ramai minta Pilkada 2020 ditunda karena corona Ini yang permintaan seluruh Tapi per orang, per lembaga, coba kita lihat Di occasion Pejabat KPU positif COVID-19 Epidomolog Pilkada Serentak 2020 sebaiknya ditunda Dengan judul keras Di detik, JK minta Pilkada 2020 ditunda hingga vaksin corona ditemukan Di kumparan juga Perudem, tunda Pilkada 2020 seluruh daerah atau parsial Pemirsa Pecinta masa depan negeri Ayo kita bahas satu saja Tetapi bisa mewakili semuanya Di kumparan Ramai-ramai minta Pilkada 2020 ditunda karena corona Usulan untuk menunda Pilkada 2020 Semakin deras datangnya Pandemi virus corona yang belum musai jadi penyebabnya Salah satu yang mengusulkan adalah Ketua Bawaslu RI Periode 2008-2011 Nur Hidayat Sarjini NHS Saya sebenarnya tidak setuju Penyelenggaraan Pilkada digelar di tahun 2020 ini Pada hari H Saya kalau boleh memilih opsi ketiga di awal itu Itu kata NHS Dia mengatakan Jika melihat langkah penerapan protokol kesehatan Saat masa Pilkada Dia merasa tak yakin Terutama dengan sejumlah pencegahan dan protokol kesehatan Yang dilakukan para penyelenggara Pilkada Tuntutan serupa juga disampaikan Perludem Temuan 243 bakal paslon melanggar protokol corona Dan banyaknya penyelenggara juga kandidat yang positif corona Menguatkan agar Pilkada ditunda lagi Penundaan bisa jadi opsi yang ideal untuk saat ini Kata Khoirunisa Nur Agustialti Kepada kumparan Direktur Perludem Ya sekarang direkturnya sudah berubah Ini yang diberita lainnya tadi Mantan Wakil Presiden Yusuf Khaled juga sepakat dengan Usulan Pilkada 2020 Ditunda Saya sarankan ditunda dulu Pilkada sampai beberapa bulan Sampai dengan vaksin ditemukan Dan sampai vaksin ditemukan nanti Langsung menurun itu Kata Jika Pelaksanaan Pilkada 2020 Di tengah pandemi corona Ternyata disurut pula oleh Komnas HAM Wow Ini biasanya tidak ngomong Tapi juga ikut-ikut ngomong Mereka menyebut Penundaan dilakukan lantaran Banyak Pak Paslon Anggota KPURI Pak Tugas KPU Dan Bawaslu Yang terpapar corona Ya ini kan hubungannya dengan Penyelenggaranya saja Banyak yang terpapar Tersertanya juga Bagaimana nanti Dengan belum terkendalinya penyebaran Covid-19 Bahkan jauh dari kata Berakhir saat ini Maka penundaan tahapan Pilkada Memiliki landasan yuridis yang kuat Selain itu Bila tetap dilaksanakan tahapan selanjutnya Dikhawatirkan Akan semakin tidak terkendalinya Penyebaran Covid-19 Semakin nyata Kata Komnas HAM Dalam keterangan tertulisnya Sampai saat ini Sudah terdapat 240.687 Kasus virus corona di Indonesia Bahkan penambahan pada Sabtu kemarin Sebanyak 4.168 Wow Restasi negatif Karena penambahan ini Merupakan tertinggi selama pandemi Sedara Pecinta masa depan negeri Itulah beberapa Yang menginformasikan Terupdate terkait dengan Berharap Pilkada ditunda Pak CK Epidemolog Mantan Bawaslu RI Perludem Komnas HAM Dan seadanya Dicarikan berita lagi Pasti lebih banyak lagi Saudara Pecinta masa depan negeri Harapan menunda itu Atau permintaan menunda itu Bukan mereka ingin Menggagalkan Pilkada Tetapi Menginginkan Sebuah pelaksanaan Pilkada yang Lebih Sukses Tidak ada Penyelenggara pemilu yang Tidak bisa melaksanakan Proses Fasilitasi Untuk semua pemilih dan peserta Ya Sebelum teman-teman KPU RI Terkena Virus Corona Di beberapa daerah KPU Begitu juga Bawaslu sudah Mulai terkena Itu kan Menunjukkan bahwa Memang Relatif Tidak mudah Mengantisipasi ini Kalau misalkan penyelenggaranya terkena Dan dalam Kedepan itu Tidak ada Zero Nol Maka kemungkinan Akan menghambat Proses Tahapan selanjutnya Bahkan Pelaksanaannya Pada waktu Proses kampanye Kemungkinan Penyelenggara Tidak bisa Memfasilitasi Semua penyelenggara Secara adil Bisa-bisa Ini merupakan Sumber Proses dari Peserta pemilu Begitu juga terkait Dengan Pemutakhiran pemilih Sangat mungkin Para pemilih Ada yang Beberapa Belum terupdate Akhirnya nanti Menjadi Sumber protes Pada hari H Atau pasca Keputusan Terpilih Kalau calon terpilih Sudah dibutuskan Tapi masih ada Yang protes Itu menjadi masalah besar Kasian penyelenggara Begitu juga Protes itu semuanya Karena juga Menginginkan para Peserta Pemilu Para calon Yang kemarin Pada tanggal 4 Sampai 6 Didaftarkan Itu betul-betul Fit Betul-betul Bisa Berkontestasi Antara masing-masing Itu secara Serius Tidak ada Yang Merasa Dihambat Karena Virus ini Jangan sampai Ada protes Dari Peserta Ketika kalah Nanti Loh ini kan KPU tidak beres Karena Sudah tahu Saya Terkena virus Tetapi Tetap masih Dijalankan Hal ini Kemungkinan Akan terjadi Kalau Teman-teman Pemangku Kepentingan Yang Bisa Mengambil Kebijakan Untuk menunda Tidak segera Merapatkan Dan Memutuskan Terkait dengan Berbagai Masukan Negara Sebagai Pertanggung jawab Penuh Terhadap Semua Pilkada Bagaimanapun Memang ini Semua Hajatnya Negara Meskipun Diwakili oleh Pemerintah Daerah Dan Dilaksanakan oleh Penyelenggara Pemilu Negara Kalau Melihat Menerima Berbagai Kegugatan Yang tidak Enak Menjadi Ada catatan Yang tidak Baik Pada Proses Demokratisasi Yang ada Di 2020 Nanti Akan Tertatat Yang tidak Baik Ini Bagaimana Pemerintah Ini Kok Tidak Mereview Mengkaji Ulang Terkait Dengan Bertambahnya Orang Yang Terkena Virus Ini Begitu Juga Peserta Pemilu Pasti Seperti Yang saya Sampaikan Tadi Akan Protes Tetapi Seandainya Ada Yang Kalah Juga Merasa Kasihan Meskipun Pada Satu Sisi Kadang-kadang Dia Bangga Karena Bisa Mengalahkan Tapi Bagaimanapun Ya Kita Itu Boleh Berkontestasi Boleh Bertarung Dalam Pilkada Ini Tapi Pasti Ada Perasaan Manusiawi Kasian Dia Dia Dikalahkan Karena Suasana Saudara Pecinta Masa Depan Negeri Di Dalam Buku Handbook Teori Politik Ini Ada Sebuah Ilmu Baru Untuk Kita Bersama Terkait Dengan Penundaan Pilkada Ini Dalam Bahasa Buku Yang Bagus Bagus Oleh Gerald F. Gauss Chandran Kukatas Itu Dalam Halaman 687 Dikatakan Sama Saja Dengan Buddha Maksudnya Bagaimana Kok langsung Mengarah Kepada Sama Saja Dengan Buddha Dia Mengatakan Bahwa Hubungan Utama Di Dunia Yunani Yang Berdasarkan Pemaksaan Ialah Hubungan Antara Tuhan Dan Buddha Ketakutan Akan Perbudakan Yang Lahir Dari Ketakutan Sejati Menjadi Aspek Utama Dalam Hidup Dan Pemikiran Yunani Kota-kota Yunani Sering Terlibat Perang Membunuh Pracurit Dan Memperbudak Istri Dan Anak-anak Di Kota Taklukan Sudah Menjadi Kebiasaan Umum Itu Adalah Cerita Yang Sungguh Tragis Ketika Berbicara Yunani Kuno Bangsa Yunani Menganggap Setiap Hubungan Antara Penguasa Dan Yang Dikuasai Berdasarkan Pemaksaan Itu Mirip Dengan Hubungan Antara Tuhan Dan Buddha Istilah Mereka Untuk Hubungan Seperti Ini Adalah Despotik Dalam Pandangan Mereka Dipaksa Tunduk Kepada Orang Lain Itu Sama Saja Dengan Menjadi Buddha Maksudnya Buku Handbook Teori Politik Yang Tebal Ini Berharap Dengan Kasus COVID-19 Ini Ya Berpikirlah Para Pemangku Kepentingan Bagaimana Masa Depan Demokrasi Di Indonesia Jangan Sampai Ada Perbudakan Pelaksanaan Demokrasi Lokal Ini Kok Perbudakan Karena Hal ini Berhubungan Dengan Seperti Tidak Ada Hari Lain Untuk 9 Desember 2020 Memang Pada Waktu Awal Itu Akan Dilaksanakan Pada Bulan September Selanjutnya Karena Virus Corona Semakin Membesar Akhirnya Ada Tiga Alternatif KPU Menawarkan Pada Waktu Itu Salah Satunya Adalah Bulan Desember 2020 Maksudnya Ada Dua Bulan Lainnya Pada Bulan Di Tahun 2021 Yang Disayangkan Adalah Waktu Itu Adalah Desember 2020 Tapi Ada Sarannya Yang Perlu Dihingat Yaitu Kasus COVID-19 Tidak Menaik Kalau Bisa Menurun Dan Protokol Kesehatan Dijaga Betul Yang Menjadi Masalah Perhari Ini COVID-19 Menaik Itu Menjadi Sarat Kalau Ingin 9 Desember Seharusnya Tidak Naik Tapi Menurun Yang Kedua Adalah Protokol Kesehatan Dilaksanakan Oleh Semua Pihak Ayo Masih Ingat Teman-teman Peserta Pemilu Pada Waktu Pendaftaran 4-6 September Kemarin Meskipun Penyelenggara KPU Kabupaten Kota KPU Provinsi Mau Memfasilitasi Proses Pendaftaran Yaitu Semua Orang Simpatisan Fan Tidak Usah Datang Ke KPU Melihat Atau Mendampingi Para Calon Cukup Di Rumah Saja Tapi Faktanya Mereka Banyak Datang Ke KPU Berkerumpul Ber Bondong Bondong Datang Ke KPU Bergerombol Yang Akhirnya Waktu Itu Ada 57 58 59 60 Dan Selanjutnya Para Calon Kemudian Positif Corona Sekarang Mungkin Bertambah Coba Bayangkan Orang Orang Yang Mengikuti Pendaftaran Seandainya Mereka Dites Saat Ini Sangat Mungkin Terpapar Covid Masalahnya Adalah Belum Ada Atau Belum Dicoba Mereka Maksudnya Para Fan Simpatisan Yang datang Kemarin Belum Di Tracing Belum Diswap Kalau Kalau Itu Dilakukan Oleh Teman-teman Kesehatan Sangat Mungkin Tidak Hanya Calon Mereka Yang Bersama-sama Kemungkinan Terkena Covid-19 Yang Ketiga Adalah Yang Menjadi Persyaratan Adalah Proses Pelaksanaan Memang Betul-betul Telah Siap Pelaksanaan Itu Hubungannya Dengan Penyelenggara Ya Teman-teman KPURI Semoga Cepat Sembuh Meskipun Dalam Kesempatan Ini Tidak Mempunyai Tanggung jawab Langsung Karena Pelaksanaan Di KPU Kabupaten Kota Dan Kupinsi Tetapi Beliau-beliau Itu Mempunyai Tanggung jawab Besar Terkait Dengan Pelaksanaan Ini Dan Di Beberapa Kabupaten Kota Bawaslu Juga Tidak Hanya KPU Juga Sudah Mulai Terkena Hal Ini Kalau Dibiarkan Tidak Ada Antisipasi Yang Lebih Sangat Mungkin Mendekati Sembilan Desember Itu Bertambah Akhirnya Dalam Bahasa Handbook Teori Politik Ini Kita Semuanya Sepertinya Menjadi Budak Dari Aturan Yang Kita Buat Emang Sembilan Desember Itu Harga Mati Ya Enggak Lah Itu Produk Keputusan Pemerintah Komisi Dua Di PRRI Dan KPU Tetapi Semuanya Mendasarkan Pada Alasan Alasan Tadi Sehingga Akan Bagus Pada Saat Ini Coba Merenungi Apa Yang Disampaikan Para Tokoh Hebat Tadi Pak Jika Yusuf Kalah Wakil Presiden Dua Kali Di Dua Pemerintahan Yang Berbeda Menurut Saya Tidak Main-main Ketika Beliau Mengusulkan Harus Ditunda Sampai Vaksin Ditemukan Karena Itu Solusinya Solusi Bagaimana Penyelenggara Pemilu Aman Peserta Pemilu Aman Para Pemilih Juga Aman Begitu Juga Apa yang Disampaikan Oleh Bank NHS Mantan Ketua Bawas URI Yang Diusulkan Oleh Perudem Rasional Semuanya Begitu Juga Yang Diusulkan Komnas HAM Saya Pikir Mereka Semuanya Memberikan Usulan Yang Dalam Bahasanya Kritik Terhadap Pelaksanaan Ini Untuk Bagaimana Ditunda Itu Bukan Untuk Menjatuhkan Siapapun Dan Tidak Pengen Mencitri Siapapun Tetapi Menghadirkan Proses Demokrasi Lokal Itu Sesuai Dengan Kepentingan Kita Bersama Keinginan Kita Bersama Nanti Hadir Nanti Hadir Pemimpin Yang Sesuai Kebutuhan Kita Bersama Luber Jurdil Dijalani Karena Tidak Ada Satupun Peserta Yang Merasa Diberakuan KPU Yang Tidak Adil Semua Merasa Diberakukan Adil Equal Semuanya Untuk Itu Marilah Kita Merenungkan Kembali Berbagai Usulan Tadi Usulan Tersebut Menurut Saya Sangat Bagus Untuk Mereview Ulang Terkait Dengan Jadwal 9 Desember 2020 Buku Ini Menjadikan Kita Supaya Kita Tidak Jadi Budak Dari Sebuah Keputusan Yang Sebetulnya Bisa Kita Review Terkait Dengan Jadwal Demi Demokrasi Lokal Yang Perbaik Untuk Negeri Kita Saudara Pecinta Masa Depan Negeri Semoga Ada Manfaat Like Subscribe And Share Sampai Jumpa